Rumah seorang pria di Garut, Jawa Barat, dirobohkan oleh rentenir karena tak bisa membayar utang yang menumbuk. Pria bernama Undang, 43 tahun ini awalnya berutang pada rentenir senilai 1,3 juta rupiah. Namun ia kian tercekik karena jeratan bunga yang sangat besar, yakni 350 ribu rupiah per bulannya hingga membuatnya tak sanggup untuk membayar. Rumah Undang berada di Kampung Haursea, Desa Cipijung, Kejamatan Banyo Resmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dirobohkan rentenir pada 10 September, Undang mengatakan rumah itu adalah rumah warisan dari sang ayah. Kini rumah tersebut sudah rata dengan tanah hingga membuat istri dan anaknya tak kuasa menahan tangis. Saat rumahnya dirobohkan, Undang dan istri sedang berada di Bandung, Jawa Barat untuk mencari pekerjaan. Mereka mencari kerja agar bisa melunasi utang pada rentenir itu. Diakui Undang, ia berutang pada seorang rentenir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini lantaran ia belum memiliki pekerjaan tetap, serta selama ini masih bekerja serabutan. Saat itu Undang berutang pokok sebesar 1,3 juta rupiah. Namun dengan bunga yang bisa dikatakan sangat besar per bulannya, yakni 350 ribu rupiah. Sampai akhirnya Undang tak sanggup membayar utang tersebut, beserta bunganya. Selama di Bandung mencari pekerjaan, Undang memang tak menghubungi sang rentenir. Ia pun kaget kalau pulang ke rumah dan sudah melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah. Tak sampai di situ Undang juga mendapatkan teror dari orang tak dikenal selepas rumahnya dirobohkan. Kini ia terpaksa diungsikan ke tempat aman. Sekretaris Jenderal Barisan Santri Jawa Barat Yudi Arief menuturkan, Undang kini diungsikan dari kampung halamannya ke tempat yang aman di bawah perlindungan para santri. Undang pun telah melaporkan kasus ini ke Polres Garut. Untuk kejadian ada di mana Undang? Kejadian di Bandung. Di Bandung ya. Sedang apa ini, Bandung? Sedang kerja. Kerja gitu ya. Sama istri. Sama istri. Pulang-pulang sudah? Sudah. Rumah roboh. Rumah roboh. Bersih. Dulu istri waktu melihat rumah roboh gimana? Ya, rasa menangis. Menangis gitu ya. Berapa orang yang membongkannya tidak tahu? Biasa tidak tahu. Tahu-tahu sudah? Ya. Sudah tidak ada, sudah bersih. Pak Undang, semalam memberikan keterangan ya di Polres Garut ya? Ya, ya. Sudah laporan, Pak Undang? Sudah, sudah laporan. Sudah ketemu dengan terduga pelaku yang berdia? Ya, sudah, sudah ketemu. Ngobrol, sempat ngobrol, Pak Undang? Sama itu pelaku. Enggak, enggak, enggak ngobrol, cuma nanya selewat-lewat aja. Selewat-lewat aja. Pak Undang, setelah kasus ini terjadi, harapan Pak Undang gimana nih? Ya, harapan saya, saya kan enggak punya tempat lagi. Harapan saya, harus punya lagi. Sehari-hari Pak Undang bekerja sebagai? Sebagai buruh. Buruh. Buruh lepas. Buruh lepas. Kang Cukur ya di... Ya, kalau ke PPN itu, kalau itu gimana? Ikut gitu ya, ke pangkas orang, nunggu gitu. Kalau istri, pekerjaannya Pak Undang? Rumah tangga, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Apa? Asisten rumah tangga, begini ya? Asisten rumah tangga. Di Ujung Berung? Di Ujung Berung. Anak sekarang yang satu di mana Pak Undang? Ikut sama istri. Alhamdulillah, Pak Undang sudah menunjuk dan memberikan kepercayaannya kepada kami dari kantor hukum, Bios dan Dekan, untuk mendampingi, mewakili beliau dalam perkaranya yang telah dilaporkan oleh beliau ke Polsek Banyasmi. Perkara tersebut terkait dengan adanya dugaan. Tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap mahan. Secara rindiknya, ada pengrusakan rumah milik Pak Undang dan keluarga sampai rata begini. Sehingga perbuatan tersebut diancam oleh pidana pasal 170. Karena bersama-sama, jumto pasal 55, karena ada orang yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut kewapidana. Dan ancaman hukumannya maksimal 5 tahun 6 bulan. Nah, kami selaku kuasa dari Pak Undang dalam hal ini berharap dan ingin memastikan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Poles Gerut Kota, dapat menangani perkara ini dengan seluruh-seluruhnya. Dengan profesional dan berintegritas. Saya harap demikian. Nanti setelah ini, katanya Adam mau pelakuran balik? Pelakuran? Nah, pertama yang kami lakukan sebagai kuasa tentu mempelajari berkas-berkas yang sudah Pak Undang lakukan. Nah, ada beberapa berkas nih. Jadi, ini ada dua berkas yang saya terima dari Pak Undang barusan. Berkas itu terkait, ada dua tanda laporan nih, STPL dari Polsek Banyu Resmi. Terkait dugaan pengrusakan, rumah milik korban, dan ada ST. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.